Intro Universitas Kristen Indonesia Toraja, Uki Toraja, Sulawesi Selatan berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang aman tanpa kekerasan seksual. Komitmen ini diperkuat dengan dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Uki Toraja. Satgas PPKS Uki Toraja ini didirikan pada 2023 sebagai bentuk implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi baru-baru ini, Uki Toraja bersama Yayasan Eran Sangburemayang atau Yesma telah menandatangani MOU. MOU tersebut untuk menciptakan perguruan tinggi yang inklusif yakni Rama Disabilitas dan Anti Kekerasan Seksual sebagai perwujudan perda tanah teraja tentang penyelenggaraan kabupaten inklusif dan pelindungan penyandang disabilitas. Ketua Satgas PPKS Uki Toraja sekaligus dosen teologi Fakultas Teologi, Pendeta Dr. Johana Rujana Tanggirerung mengatakan, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dimulai sedini mungkin sejak penerimaan mahasiswa baru. Sosialisasi tersebut berbentuk pemamparan materi memperkenalkan kehadiran Satgas PPKS Uki Toraja kepada mahasiswa baru. Dampak negatif kekerasan seksual serta pencegahan dan langkah-langkah penanganannya. Di kampus, hal yang pertama kami melakukan yakni sosialisasi tentang adanya Satgas ini. Pentingnya informasi tentang bahaya dan dampak negatif dari kekerasan seksual. Lalu kami buat semacam player di semua kampus. Juga sementara kami akan membuat hotline yang akan segera rilis. Ungkap Pendeta Dr. Johana saat dijumpai di Kampus 3 Uki Toraja Rantepao. Selain itu, Satgas PPKS juga hadir untuk sosialisasi dan pembekalan terhadap mahasiswa KKN tematik Uki Toraja yang akan turun ke masyarakat. Baru-baru ini Satgas PPKS Uki Toraja bersama Yesma juga menghadiri Konferensi Nasional PPKS 2024 di UGM Yogyakarta. Uki Toraja sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki visi berkarakter melayani dan menjadi berkat bagi semua. Hal itu mewajibkan Uki Toraja untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman bagi semua, termasuk kelompok rentan tanpa diskriminasi. Selain kehadiran Satgas PPKS, guna menjaga keamanan baik di Kampus 1 hingga Kampus 3 Uki Toraja, sudah terpasang kamera pemantau atau CCTV. Diketahui sejak berdiri Satgas PPKS Uki Toraja telah menangani satu kasus hingga tuntas dengan sembilan bentuk pelaporan. Johana kemudian menghimbau siapa saja warga kampus yang terindikasi menjadi korban kekerasan seksual untuk tidak takut melakukan pelaporan. Di mana menurutnya, proses pelaporan dilakukan secara sangat rahasia, guna menjaga data pribadi korban kekerasan seksual. Selain itu, Johana mengharapkan baik dari pihak Uki Toraja maupun pemerintah agar dapat membantu penguatan Satgas PPKS yang dinaunginya. Khususnya saat penanganan korban kekerasan seksual. Kami terbatas, tidak banyak, hanya sekiranya tujuh orang. Jadi mungkin dengan kerjasama dengan pemerintah dan Yesma, kita bisa mengembangkan kapasitas sehingga menjadi betul-betul Satgas yang berpotensi tutupnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!